Hei yo what's up guys, balik lagi di channel Bidwick Everything guys, nah kali ini kita lanjut lagi bermain game BTH 5 Mood nya teman-teman ya, nah disini aku menggunakan karakternya si Bobo Boy teman-teman ya, dan juga ditemenin sama si Upin dan juga Ipin teman-teman ya, tadi kita nongkrong sini bentar ya, buat beli minum di Indomaret teman-teman ya, lihat kita nongkrongnya pakai motor coy, lihat nih ini si Upin lagi ngelap-ngelap motornya cuy, eh Upin udah kamu ngelap motor terus, nanti motormu lecet loh, ya Bobo Boy, ini motorku kelihatannya selalu kotor ya, ya nggak kotor lah, warnanya doang yang kuning, kayak yang ngambang-ngambang itu di sungai, wah anjay, kamu kira motorku ini ee apa, waduh sorry sorry sorry, nah disini si Ipin ngapain ya dia ya, eh Ipin kamu ngapain sih, ini aku lagi cosplay jadi tukang parkir, biasa lah depan Indomaret kan selalu ada tukang parkir waduh, dia cosplay jadi tukang parkir teman-teman nggak apa-apa, siapa tau kan ada duitnya, lumayan lah, buat tambah-tambah beli bensin nah teman-teman, aku mau coba review Indomaret yang ada di kota Los Santos ya, nah ini dia teman-teman, ada Indomaret ya, apakah isinya sama ya sama Indomaret Indonesia ya dari depan sih kelihatannya sama ya, nah ini ada iklan Milo coy, ini ada iklan Milo ya, dan sini ada iklan Sen Sodan cuy waduh, sama ya kayak Indomaret Indonesia ya, nah disini ada Coco Crunch, dan juga itu kayaknya ada Sari Roti deh, nah disini ada Citato, Sambal ABC ada Rinso juga di bawah teman-teman, wah lengkap banget ya, ini sambal-sambal ABC semuanya ada disini guys, nah kalau disini, wah ini minuman haram teman-teman ya, ini gak boleh dibeli ya, ini minumannya Bobon Santoso coy ya, Amer cuy, nah disini ada Indomie juga, ada Indomie juga teman-teman ya, wah parah sih ini, bener-bener mirip sama Indomaret Indonesia ya, ada majalah juga teman-teman, ada Pak Jokowi yang gak tau, disitu teman-teman, rokoknya juga rokok Indonesia, parah sih, itu ada coklat-coklat Indonesia juga ya, lihat ada Dairy Meat, ada Silver Queen, ada Kit Kat, wah semuanya sih halo dik, selamat pagi, kamu mau beli apaan? enggak pak, enggak pak, aku cuma mau lihat-lihat doang anjay, keluar aja dik, kalau mau lihat-lihat, kamu malah masuk ke beli apa-apa maaf pak, cuma review doang, waduh dimarahin sama kasirnya teman-teman ya, gara-gara aku kagak beli apa-apa teman-teman hei teman-teman, Upin, Upin, ini udah siang, waktunya aku pulang nih, nanti aku dicariin lagi sama ibuku apa kalian mau ikut pulang juga? aku sih ngikut si Upin aja, kalau Upin mau pulang, aku juga ikut eh Upin, kamu ikut pulang gak? enggak, aku juga belum dapet nih markirin satu motor anjir, dia serius teman-teman, jadi tukang parkirnya yaudah deh, aku pulang duluan ya, kalian disini aja deh oke, oke, doain ya, supaya aku bisa markirin banyak motor wah, terserahmu aja dah, nah teman-teman, motornya Boboiboy yang ini teman-teman ya yang putih ini, yang kuning itu punya si Upin, dan hitam punya si Ipin ya Upin, Ipin, aku berangkat dulu ya, ya hati-hati ya nah teman-teman, si Boboiboy mau pulang teman-teman ya, katanya disuruh pulang sama orang tuanya ya mau pulang dulu, let's go, wuhuu anjay, ini pake motor Vario yang standar ya, yang dipake sama Boboiboy teman-teman ya katanya dia kagak suka motor yang terlalu kenceng ya ini kita akan pulang teman-teman ya mudah-mudahan tidak macet ya, soalnya jalan menuju rumahnya Boboiboy selalu macet teman-teman nah teman-teman, Boboiboy mau coba tes apakah dia bisa ngangkat motornya ya wheelie teman-teman ya, kita tes dulu ya katanya kemarin baru datang dari bengkel ya apakah motornya udah siap untuk di wheelie teman-teman ya, kita tes wah anjay, bisa teman-teman, lebih enteng dari kemarin cuy wah aduh, parah sih wah kalian jangan ikuti ya teman-teman ya tak lama kemudian aduh, kok tiba-tiba perutku mules ya aduh, aku mau buang air besar ini dimana ya enaknya buang air besar ya aduh, mules sekali kayaknya ini gara-gara aku beli samyang nih tadi samyang level 10 aduh, aku buang air besar di danau ini aja ah aduh, aku sudah gak tahan nih aku mau cari tempat parkir motor dulu dimana ya cari tempat parkir, coba di tempat parkir aduh, dimana sih perutku udah mules nih aduh, dimana nih aduh, dimana ya jalannya ya dimana sih jalannya ya Tuhan, ini aku udah kecepirit nih pengen buang air besar udah di ujung tanduk nah ini dia jalannya aduh, bodo amat lah aku parkirin disini aja dulu motornya aduh, aku parkir disini aja dah aku cari tempat buang air besar dulu aduh, disini airnya gak ada alirannya aku cari yang ada alirannya dulu dimana ya ya Tuhan, perutku sakit perutku sakit ya Tuhan aku cari tempat buang air besar dulu mana ya yang enak buat buang air besar nah disini aja disini aja ke dekat sini aduh iya aduh, kayaknya disini enak deh aku buang air besarnya disini aja dah aduh, lega sekali enak sekali rasanya buang air besar tadi kayaknya gara-gara mesam yang itu dah aduh, lega sekali tapi mulesnya kagak ilang-ilang di suatu tempat terdapat keluarga teletabis yang bermain-main aku cari ini cerah sekali ya iya, bener sekali tingki-wingki air danaunya juga segar sekali iya, bener sekali aduh, kayaknya aku mau mandi lagi deh nanti dipi-dipi dipi-dipi dipi-dipo tingki-wingki ayo nyebur lagi kita mandi bareng ayo dipsi aduh aku nanti aja deh mandinya iya aku istirahat dulu disini kalau begitu aku boleh main-main gak sama lala keliling-keliling boleh tapi jangan jauh-jauh ya oke lala kita main kesana ya iya kita sambil lihat-lihat siapa tahu nanti ketemu ikan terdampar kan iya bener sekali ayo lala kita lihat-lihat ikan disini siapa tahu disini di pinggirannya ada ikan atau ada kerang aduh ini lumpurnya menjijikan sekali poh ya tak apa-apa lala namanya juga pinggir sungai pasti ada lumpurnya ini kan lumpurnya bersih karena gak bikin kotor iya sih nah ini airnya kadang surut kadang besar ya iya bener sekali ayo buruan kita lari-larian ayo sini lala kita lari-larian lala ayo sini kejar aku kejar aku eh lala kamu lihat sesuatu gak apa poh itu lihat kita lihatnya dari batu ini aja itu ada orang jongkok di pinggir dana aduh gak boleh kelihatan dulu itu orang ngapain ya iya bener sekali waduh itu orang mencurigakan sekali itu gimana deh apa kita pergoki saja dia ya iya itu orang mencurigakan kita coba lihat kesana waduh ini orang ngapain ya kalian mau ngapain kesini pergi aku lagi buang air besar nih gimana sih kalian gak punya sopan santun waduh kamu kamu ngapain udah aku bilang aku buang air besar perutku sakit sekali aku gak punya waktu yang meladeni kalian kesana pergi hei kau kau tidak boleh buang air besar disini apa kau tidak lihat tadi ada tulisan besar di atas iya bener sekali hei aduh aku tidak peduli perutku sakit sekali nih pergi kalian waduh dia memarahi kita lala gimana ini kita bilang ke tinggi wiki dan tipsy aja tuh supaya dia bisa dimarahin iya bener sekali waduh teman-teman Boboiboy buang air besar di tempat yang salah teman-teman katanya tidak boleh buang air besar di tempat ini lala kamu jaga disini ya aku ngadu dulu sama ke tinggi wiki sama tipsy oke aku harus bilang nih ke kakak tinggi wiki aku harus cepat aku harus cepat loncat aduh aku harus cepat-cepat loncat bercepat loncat bercepat kakak tinggi wiki kakak tipsy gawat gawat kakak tinggi wiki adipsy kamu kenapa balik lepuk katanya mau main-main iya bener sekali gawat disitu ada ada orang jongkok lah emangnya kenapa kalau ada orang jongkok iya bener sekali masa kagak boleh orang jongkok sih tapi masalahnya dia itu buang air besar disitu apa gawat sekali kan sudah ada tulisan besar disitu di danau ini tidak boleh buang air besar ayo tipsy kita kasih pelajaran itu orang ayo mana orangnya po kamu ini bohong itu orangnya disitu nah itu dia dia masih jongkok disitu nah ini dia bener sekali kurang ajar bocah ini masa buang air besar disini sih kita harus kasih pelajaran dia tinggi wiki eh dasarku ngapain kau panggil lagi temanmu buat tungguin aku buang air besar disini udah aku bilang tidak boleh buang air besar disini karena kau melanggar peraturan disini makanya aku panggil kakakku tinggi wiki sama disini kalau aku tadi yang menarikmu keluar aku bisa dihajar sama kamu waduh sudah sana pergi aku udah bilang aku tidak lihat tulisannya dilarang buang air besar disini tetap saja kamu melanggar peraturan iya gak tinggi wiki teksi iya bener sekali sebagai hukumannya kau akan kita keroyok nah teman-teman Boboiboy dalam masalah besar teman-teman dia mau dikeroyok oleh keluarga teletabis ini teman-teman waduh kasian sekali ya si Boboiboy ayo kita keroyok dia aduh sakit sakit woy berhenti woy parka yang tak habis berhenti aduh aduh aku sakit sekali nih tak sakuh telah melanggar peraturan disini ngapain kau buang air besar di tanah yang bersih kami gak aku bilang maaf maaf aduh perutku masih sakit ini kalian marah keroyok aku ayo hajar terus teman-teman sampai dia bapak melur aduh sakit nih aduh ini banget sih udah aku bilang aku minta maaf kalau aku tidak sakit aku juga tidak buang air besar disini udah deh aku minta maaf aduh sakit sakit gini gini deh aku nyanyi besok akan mengulanginya lagi nanti aku belikan kalian mie gacauan deh mau gak kudah ya berikan kita mie gacauan iya udah makanya berhenti pukulin aku eh teman-teman berhenti aduh mukaku memarumar semua ini aduh sakit sekali aduh makanya kau baca-baca dulu kalau melakukan sesuatu biar kondisi jangan ngasak buang air besar saja aku untung aku paling tinggi-winggi sama tipsi kalau tidak kau pasti bakalan terus-terusan buang air besar disini kau tidak boleh mengulanginya lagi ya iya aku janji tidak bakal mengulanginya lagi janji eh tadi kamu bilang kamu bakalan janji memberikan kita mie gacauan ya kalau bohong kau akan aku lelep di tengah danau ini iya 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 ini para telet habis ipin ini kayaknya udah sore ayo kita pulang iya upin aku juga udah capek dari tadi kagak ada yang parkir yang kesini belanya jalan kaki semua ya mau gimana lagi ayo pulang aku udah capek ini iya upin sebelum pulang kita mandi ke danau dulu ya aku gerah sekali iya iya aku juga gerah nah teman-teman upin dan ipin akan pergi ke danau dulu ya sebelum pulang ya teman-teman ya eh upin ayo kita balap-balapan ah kagak ah aku gak pake elam ya cemen aduh kita bawanya santai aja nah teman-teman jangan diikuti ya apa kata si ipin aduh si ipin emang barbar teman-teman ibu buruan berangkat kita lewat mana sih jalan ke danau nya bentar lewat sini gak sih 3 jam kemudian nah kita udah sampai di danau nya ipin ayo buruan kita cari danau nya iya aku juga udah gerah nih pengen mandi mana ya tempat parkirnya ya kira disini hampir aja nyusap langsung ke danau nya tempat sini kan nah ini dia parkirnya disini eh kok disini ada varionya si bobo bobo si eh pin ini varionya si bobo bobo kan ya bener sekali ini motornya bobo bobo kalau gak salah emang bener motornya bobo 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 ngapain ya disini ya katanya dia mau pulang coba kita lihat-lihat ya apa dia disini ya lewat sini aja ipin wah dia kayaknya bohongin kita deh ipin iya bener sekali waduh kayaknya dia juga mandi deh disini bilangnya pura-pura mau pulang wah dia membohongin kita mana ya dia ya kok gak ada ya bobo boy bobo boy gimana kau eh pin lihat tuh ke depan itu bobo boy bukan sih tapi kok dia dikerubungin para teletabis sih iya apa jangan-jangan bobo boy ada masalah ya ayo kita bantu scrawpin iya ayo kita langsung ke sana waduh ada apaan ya ini ya hei kalian siapa lagi ini dua bocah botak apa kalian kesini mau buang air besar lagi iya enggak kami kesini cuma mau buat mandi doang itu kenapa temanku sih bobo boy oh jadi ini temanmu ya ipin ipin tolongin aku aku habis dikroyok sama mereka berempat ayo tubuhku ini sakit semua emangnya kamu ngapain kok kamu dikroyok sih aku tadi sakit perut sebelum pulang makanya aku kesini sebentar aku gak tau kalau disini tidak boleh buang air besar sembarangan iya benar sekali dia buang air besar tadi di tanah ini waduh dasar kok bobo boy kok ini pembuat masalah udah jelas kan disitu ada tulisan dilarang buang air besar kalau mandi sih boleh iya waduh kasihan bobo boy mukanya memar semua waduh kasihan kau bobo boy eh dasar kok ipin kau malah ngeledek orang lagi sakit ya tanggung jawab sendirilah hasilnya kamu yang berbuat kamu yang bertenggung jawab iya gak upin iya sih tapi dia kasihan juga eh parat leh tabis tolong lepasin dia dong iya kami udah lepasin kok kami tadi udah kasih pelajaran dia teman teman dari kejadian ini bisa kita simpulkan bahwa tidak boleh melakukan sesuatu sembarangan ya seperti si bobo boy ini ini danau dilesarikan loh airnya dijaga bersih eh bobo boy malah buang air besar sembarangan disini eh bobo boy kalau kau sekali lagi buang air besar disini ingat titikmu akan aku potong waduh iya deh iya deh waduh itu serem sekali kalau titikku dipotong nah teman teman sampai disini dulu ya video kita hari ini jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like komen dan subscribe ya guys dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya guys dadah eh upin apa kita jadi mandi disini waduh kagak jadi ah ini air danaunya bekas beraknya si bobo boy waduh kita lihat nih airnya waduh ini tuh udah tercemar nih diberakin sama si bobo boy diberakin sama si bobo boy